Bisa dari pula adanya kerentanan dalam penyalahgunaan wewenang yang luput dari pengawasan. Sahabat Kompas.com, wakap Polri Komjen Gatot Edi Pramono menyadari adanya kerentanan terkait penyalahgunaan wewenang anggota Polri selama bertugas yang kerap luput dari pengawasan. Gatot mengatakan, personel Polri yang berjumlah sekitar 450.635 orang menunjukkan betapa besarnya organisasi Polri dalam menjalankan tugas. Mulai dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, hingga perlindungan dan pengayuman masyarakat. Untuk itu, Gatot menyatakan bahwa Polri siap melakukan pembenahan. Pihaknya pun akan berkomitmen melakukan pengawasan internal untuk dapat mengoptimalkan kinerja jajaran. Menyadari besarnya organisasi dan banyaknya jumlah personel Polri dalam melakukan tugas pokok harkam timas, Gatom dan pelindungan, pengayuman dan baik masyarakat, disadari pula adanya kerentanan dalam penyalahgunaan wewenang yang luput dari pengawasan. Oleh karenanya, Polri senantiasa berkomitmen kuat untuk mengoptimalkan upaya kontrol dan pengawasan terhadap anggota yang dimulai sejak pendidikan pembentukan hingga pada saat mereka bertugas. Terima kasih telah menonton!